Oke guys, kita bersama sekali lagi di channel ini. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru di channel ini, jangan lupa subscribe dan hidupkan juga lonceng notification-nya agar kamu orang pertama yang mendapat pemberitahuan apabila saya mengupload video baru. Thank you guys. Oke guys, sebelum saya teruskan perkongsian ini, saya berharap Anda semua yang telah meluangkan masa untuk menonton video ini agar sentiasa diberikan kesihatan, murah rezeki, dan diberkati selalu. Oke guys, menurut Facebook Datuk Sri Zahid Hamidi, istilah klasto mahkamah dijajah tanpa henti oleh musuh-musuh barisan nasional atau BN menjelang PRN Johor. Tetapi perlu fahami, merekalah yang menciptakan tindakan mahkamah terhadap pimpinan BN sejurus mereka berkuasa. Merekalah yang menggunakan tindakan mahkamah terhadap seteru politik selepas sahaja menang PRU-14 katanya. Dan sejurus itu juga mereka kesana-kesini menjajah pemimpin BN sebagai kluster mahkamah. Keadaan itu sama seperti perbuatan kerajaan PH menjual aset negara dan merosakkan ekonomi selepas PRU-14 katanya. Sehingga mendorong kepada kadar keberhutangan Malaysia hari ini mencecah RM1 triliun. Sehingga ramai anggota masyarakat hilang sumber rezeki dan pendapatan apabila mereka menduduki putrajaya katanya. Dan rakyat pula mereka jajakan sebagai pemalas serta diingatkan tidak boleh mengharapkan bantuan kerajaan. Keadaan itu juga sama seperti kerajaan PN melaksanakan PKP separuh masak dan menyalahgunakan ordinan darurat katanya. Menyebabkan rakyat terpaksa hidup menderita sehingga terpaksa mengembarkan bendera putih. Dan rakyat pula yang dituduh mahu keluarkan uang KWSP karena tidak bijak berfikir tentang masa depan katanya. Penyokong-penyokongnya lebih teruk menuduh konon rakyat mahu uang KWSP untuk beli PlayStation 5. Mujur kerajaan PN akhirnya akur jua disebabkan desakan bersama pimpinan PN, NGO dan rakyat Marhaen. Dan hari ini mereka berusaha menidakkan permintaan rakyat untuk pengeluaran terakhir uang KWSP atas muslihat tertentu. Justru rakyat khususnya bangsa Johor seharusnya berhati-hati dengan kelicikan mereka bermain persepsi katanya. Rakyat seluruh negara tidak pernah leka dan lupa dengan apa yang telah mereka berikan sepanjang tempoh pemerintahan. Terutama pelebelan klaster mahkamah yang mereka sendiri rancangkan dan kemudian dipropagandakan. Kehabisan peluru barangkali katanya. Sesungguhnya klaster mahkamah yang mereka ulang-ulang adalah naratif untuk memperdaya undi rakyat sekali lagi katanya. Yakinlah PRN Johor sama seperti PRN Melaka tidak pernah berkait tentang apa-apa kes mahkamah. Apakah PRN Melaka telah memberi kesan kepada mahkamah seperti yang mereka turut jajakan ketika itu? Apa yang pasti PRN Melaka telah memberi kesan kepada PH atau PN yang originnya berbohong dan menipu untuk menang pilihan raya? Apa yang barisan nasional usahakan sama seperti PRN Melaka? PRN Johor berkait usaha mengembalikan kestabilan, kemakmuran, dan kemajuan katanya. Orang Johor tidak boleh tersasar daripada misi murni kita ini demi masa depan Johor kembali gemilang katanya. Oke guys silah berikan pendapat anda. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih kerana sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Salam satu dunia. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax